Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara Jateng Bersolawat. Acara ini dihadiri puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Jateng Bersolawat diadakan di lapangan desa Gelonggong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Program yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak 2013 ini dihadiri puluhan ribu masyarakat, Sekar Mania, Santri, dan Ulama. Ganjar berharap program yang telah menjadi agenda rutin Pemprov Jateng ini dapat terus terlaksana sehingga dapat memberikan semangat persatuan dan rasa damai di penjuru tanah air. Yang pertama saya minta maaf terlambat sama istri tadi mengantarkan jamaah haji kotor pertama, Alhamdulillah. Luar biasa semangatnya dan tadi kita coba mengantarkan karena hari ini nganubipun sewu. Ini tadi perjalanannya agak panjang. Semarang, Gerobokan, Solom, Boyolali, Mampir Kabupaten, Semarang baru ke Sragen gitu. Jadi kalau sampai hari ini pas selesai, jadi pas malam gitu. Pasti doanya menarik dan akam dirilah kita bisa bersolawat lagi. Selain di Sragen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menghadiri acara halal bihalal yang digelar pemerintah Kabupaten Semarang. Di hadapan ribuan peserta, Ganjar berkomitmen untuk membangun desa dengan menggelontorkan bantuan senilai 8,4 triliun rupiah. Diharapkan program ini dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah.